Jadi di video kali ini saya akan nge-review atau nge-unboxing Plitter Air Mancur Aquarium ya Ini gue udah mesen dari aplikasi Shopee Kita buka aja nih, udah gue buka sedikit Jadi kita langsung copot aja Kita keluarin nih barangnya nih Nih, agak susah ya bro ya Bentar, kita gunting dulu Si paketnya Nah, ini bentuk kemasan Plitter Air Mancur Buat Aquarium ya Buat ikan Aquarium kalian nih Nah, jadi kemasannya kayak gini Tuh, kemasannya kayak gini Kita buka aja Hmm, kayak gini ya Hmm, bisa lihat Hmm, kemasannya kayak gini Hmm Hmm Ini ada Ini ada penempel buat di Aquariumnya nih Ada tiga Terus Bentuknya kayak gini Coy Tuh Si 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 talang air mancurnya ini nih tuh Bentar Air mancurnya Keluar dari Dari lubang-lubang kecil ini ya Bentar kayak gini disambungin Tuh Jadi ada Ada lapan Lubang air mancur Kayak gini Tuh 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 kayak gini coy Ntar dipasang kayak gini lah Nah, jadi kayak gini lah Nah, kayak gini ya Tuh Kayak gini pokoknya Bentarnya jadi kayak gini Nih Ini dan disini saya pesen pliter air mancurnya 2 Karena saya punya Aquariumnya banyak ya coy Tuh Tuh Kayak gini Ini Ini yang Dalapan Ratus L Gue gak tau tuh Dapan ratus L apa ya Liter kali ya Iya, dapan ratus liter kali coy Ya, jadi kayak gini coy Kalau misalkan berisi Karena disini banyak orang coy Tuh Kayak gini ya kemasannya ya Dalamannya Ketika dibuka Kayak gini Nih tuh Ntar kita bakalan videoin Cara pasangnya Di tank Aquarium Kayak gimana Jadi Sampai ketemu lagi Di video gue Berikutnya guys Bye 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 selamat menikmati